Hai, hari ini aku mau mainan makeup, mau dandan, aku mau bikin inspired makeup by Morticia Adams. So, if you wanna see me transform from this to this, let's keep on watching. Aku udah pake baju hitam panjang kayak Morticia, seperti di Moscow, ya kan? Ini dia. Hal pertama yang mau aku lakuin adalah pake alis dulu buat ngebingkai matanya, biar tau nanti eyeshadownya kemana, arahnya. Sebenarnya tadi aku tuh udah mulai syuting ya, tapi karena satu dan lain hal, intinya akan ada hal-hal di luar kendali aku. Jadi aku ulang syutingnya gitar, untung belum catokan. Jadi kalau kalian yang belum tau, Morticia Adams itu adalah matriarch atau ibu dari keluarga di Adams family, mamanya wetness day, tau kan? Wetness day yang di Netflix. Jadi tuh aku kepikiran, soalnya kan bentar lagi Halloween kan, terus aku kayak pengen, kayaknya lucu deh kalau bikin video makeup inspired by Morticia Adams. Sebenarnya Morticia tuh alisnya tinggi, terus tipis banget, cuma karena alis aku tebel, nggak bisa ditutupin. Jadi aku mau memutuskan, I'm just gonna work with what I have. Dan kenapa aku memutuskan buat makeup Morticia Adams? Because I like dark girl aesthetic, karena menurut aku kayak fits really well with me gitu loh. Terus aku mau pake concealer buat jadi eye primer. sedikit aja, blend pake brush, aku mau set pake eyeshadow warna putih, di tap-tap dulu, baru digeser-geser. Untuk warna selanjutnya, aku mau pake warna ungu gelap, jadi base-nya itu putih dan ungu gelap. Ini eyeshadownya aku pake beauty glaze yang color studio, by the way. Si beauty glaze ini digadang-gadang sebagai dupe-nya Morphe. Morphe udah nggak ada ya di Indonesia. Aku nggak tau sih di Indonesia doang, nggak tau di mana-mana, nggak ada. Cuma yang jelas dia tuh satu pabrik gitu loh katanya mereka, si beauty glaze sama Morphe ini. Jadi kualitasnya memang cukup bagus juga, meskipun harganya tuh tergolong murah. Murah banget loh ini, aku tuh kayaknya beli beauty glaze dulu nggak sampai Rp200.000 nih, kalau aku nggak salah ya. If you're wondering, aku pake green screen adalah benar. Soalnya, aku nggak ada spot shooting yang bagus gitu loh. Kamar aku lagi berantakan banget dan aku males beberes. Jadi kita tutupi saja pake green screen. Aku agak nyesel sih baru bikin video ini. Sekarang mestinya tuh kemarin ya, sebelum aku potong rambut. Soalnya Maltesia kan rambutnya panjang banget kan. Terus baru kepikiran sekarang, setelah rambut aku udah pendek. Oh iya, kalau kalian belum nonton video aku potong rambut, bisa di cek abis nonton ini. Dibantu like, comment, dan subscribe-nya. Maltesia tuh dimana lagi sih? Intinya smokey eye aja kan. Terus aku mau tambahin eyeshadow hitam buat di outer corner-nya, buat bikin smokey eyes. Outer corner inilah yang tadi membuat aku gagal di shooting yang pertama. Kalau kurang nanti kita build up aja. Sebenernya si Maltesia ini tuh makeupnya simple aja sih, gak yang gimana-gimana. Dan gampang ditiruin sama pemula juga. Karena dia gak perlu yang snatch copy banget gitu. Cuma kuncinya dari makeupnya Maltesia adalah semuanya matte, gak ada yang glitter atau shimmer gitu. Terus pucat seada-adanya. Gak boleh kayak ada kehidupan sedikitpun di buka kita gitu. Tengah sampe ke inner corner-nya mau aku tambahin eyeshadow putih. Aku mau pake eyeliner dulu off camera, nanti aku balik lagi. Eyeliner-nya udah, aku sekarang mau pake mascara. Dikit aja, karena aku mau pake bulu mata palsu. Cuma aku tuh kalo pake bulu mata palsu, biasanya aku fokus di outer area. Biar matanya tuh kayak lebih naik gitu loh, lebih cat-cat gitu. Kalo low OCD mau ditutupin eyeliner lagi, bagian lemnya gak apa-apa banget. Cuma kayaknya gue males ya, gak usah. Tadi ada yang penamaskara ternyata. Matanya udah, belum sih. Nanti lanjut lagi, cuma sekarang kita ke complexion-nya dulu. Oke, foundation. Aku pake foundation-nya tuh agak tebel gitu, beberapa pump. Gak kayak aku biasanya, soalnya aku mau tuh bener-bener kayak pucet gitu loh. Kayak bener-bener gak keliatan kulitnya. Pake brush aja, soalnya aku belum cuci sponge aku. Yang tanya aku brush-nya apa. Aku loop. Oh, ini vokalur yang satu set gitu loh. Recording kan? Kalo gak recording mampus gue. Terus, selanjutnya. Aku akan skip blush. Eh, blush. Aku akan skip blush. Karena yang tadi aku bilang, moticia itu di mukanya gak ada kehidupan. Dan kalo ada blush-nya berarti ada aliran darah yang terjadi kan. Jadi ya gak usah dipake blush-nya. Nah, instead aku mau pake contour. Karena dia contour-nya tuh tajem banget. Sampai kayak... Sampai kayak tirus banget. Oke, aku mulai disini. Ditarik ke bawah. Gitu. Jadi nanti abis di-blend tuh dia kayak kempot gitu loh. Kayak enen-enek ya, Beb. Ini bagian jidat juga. Jangan lupain hidung. Blend lagi pake kuas. Blend-nya ke arah atas. Tuh, keliatan gak? Jadinya tuh kayak kudus banget. Abis itu langsung aja kita set pake powder. Luce powder. Terus mau aku bake dulu biar biur. Gak, deng. Biar nanti jadinya tuh matte banget gitu. Soalnya si Morticia kan kayak udah mati ya. Jadi gak mungkin punya minyak alami di wajah gitu. Harus didiemin dulu. Jangan lupa minum dulu, guys. Sekiranya udah beberapa menit. Ini aku ratain bedaknya. Terus balik lagi ke mata. Aku mau pake eyeliner di bawah mata. Pake eyeliner pensil aja. Terus dismatch sedikit. Pake brush. Tambahin si warna ungu yang di atas tadi sedikit. Sekarang aku mau outline bibir aku pake pensil alis aja. Soalnya nanti aku bakal pake eyeliner atau eye pencil di outer part of my lips. Buat bikin lipsticknya tuh makin gelap gitu loh. Terus bagian luar bibirnya aku mau pake NYX Jumbo Eye Pencil yang warna hitam. Kayaknya susah aku pake eyeliner aja deh. Ini soalnya aku tuh gak punya rautan yang besar, ilang. Aku pake eyeliner tadi aja yang makeover. Setelah pake eyeliner di bibir, aku mau lanjut pake lipstick dark red gitu warnanya. Kayak I don't know, cherry-cherry yang gelap banget gitu. Ini aku pake dari makeover yang intense matte lip cream. Shadenya Vogue. Gini mukanya udah selesai. Terus sekarang giliran rambut. Aku mau catok rambutnya sampe dia bener-bener jadi lurus banget. Pake heat protectant. Ini aku pake dari Trasemi. Ini dia hasil akhirnya. Aku udah selesai rambut sama makeupnya. What do you think guys? Kalo kalian recreate makeup ini, jangan lupa tag aku. Follow aku di Instagram, at thelutiaulia. Komen di bawah untuk saran dan ide untuk video selanjutnya. Until I see you guys again next time. Stay gorgeous.